Intro Iklim sebelum masuk ke pembahasan utama kita kali ini aku mau bahas sedikit dulu tentang iklim iklim adalah pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang relatif lebih lama dan mencakup wilayah yang luas tapi jangan sampai tertukar dengan cuaca ya karena cuaca itu adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat yang relatif sempit dengan waktu yang relatif singkat yang pertama iklim matahari iklim matahari merupakan klasifikasi iklim yang berdasarkan oleh panas matahari yang diterima bumi menurut iklim matahari iklim di bumi dibagi menjadi empat yaitu tropis, subtropis, sedang, dan dingin masih ingat kan tadi di awal aku sudah menyebut perbedaan iklim di Indonesia dan Korea Selatan nah perumpamaan yang aku gunakan sebelumnya merujuk pada iklim matahari klasifikasi tipe iklim ini merupakan yang paling umum loh ini karena klasifikasi ini merupakan hal yang paling mudah dikenali apabila dibandingkan dengan klasifikasi yang lainnya kedua iklim kopen iklim kopen merupakan pengelompokan iklim berdasarkan pada rata-rata curah hujan dan temperatur klasifikasi iklim ini dibagi menjadi timat tipe dan masing-masing tipe menggunakan huruf sebagai simbolnya supaya lebih jelas bagaimana perbedaan dan penjelasannya kalian bisa lihat penjelasan di gambar ini ya gimana? bingung ya? jangan bingung ya karena ada banyak hurufnya klasifikasi iklim kopen ini merupakan klasifikasi yang paling detail loh bahkan sebenarnya dari masing-masing iklim yang dua huruf masih ada pembagiannya lagi menjadi tiga huruf misalnya CS bisa dibagi lagi menjadi dua yaitu CSA dan CSB tapi untuk saat ini kamu cukup memahami sampai pembagian dua huruf aja ya iklim junghun iklim junghun merupakan klasifikasi iklim berdasarkan ketinggian dan vegetasi di kawasan tertentu pada klasifikasi ini iklim dibagi menjadi empat macam yaitu zona dingin zona sejuk zona sedang dan zona panas coba kamu perhatiin pada gambar yang terlihat pada layar semua tanaman yang disebutkan di atas merupakan tanaman budidaya oleh karena itu iklim junghun ini lebih ditunjukkan untuk kegunaan agrikultur makanya kenapa kita jarang banget dengan istilah iklim ini kalau kamu gak beraktifitas di sekitar pertanian dan pertabunan yang keempat iklim skimmit Ferguson merupakan iklim yang berdasarkan curah hujan pada klasifikasi ini iklim dibagi menjadi delapan tipe untuk penjelasannya kalian bisa melihat yang ada di gambar ya untuk mencari kirumus pengguna yang digunakan adalah rata-rata bulan kering atau rata-rata bulan basah kali 100 cara untuk mengetahui sebuah bulan disebut bulan basah atau bulan kering adalah melalui curah hujan di bulan tersebut kalau menurut skim Ferguson kriterianya adalah sebagai berikut bulan basah curah hujan lebih dari 100 mm bulan lembab curah hujan antara 60 sampai 100 meter bulan kering curah hujan kurang dari 600 mm dan yang terakhir iklim oldeelman terakhir ada iklim oldeelman yaitu klasifikasi iklim yang menggunakan curah hujan juga berbagai acuannya perbeda dengan iklim skim Ferguson adalah pada kriteria bulan basah dan cara menghitungnya berikut adalah klasifikasi iklim oldeelman pada iklim oldeelman untuk menentukan tipe iklimnya kamu tidak perlu menggunakan rumur seperti iklim skim Ferguson kamu hanya perlu menentukan bulan basah dalam satu waktu berdasarkan curah hujannya berikut adalah kriteria bulan basah pada iklim oldeelman 1. bulan basah curah hujan itu lebih dari 200 mm bulan lembab curah hujan 100 sampai 200 mm dan bulan kering curah hujan kurang dari 100 mm pembahasan kali ini cukup sampai sini ya terima kasih dan selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati